Cek fakta perselingkuhan Antonio de Dola dengan anak Tire Nikita Mirzani akhirnya terungkap. Terima kasih telah menonton! Kabar tersebut beredar dari akun Youtube CelebTV yang diunggah pada 10 Mei. Bak Bangkai, perselingkuhan Antonio dan anak Tire Nikita Mirzani terungkap, tulis judul video. Sedangkan pada bagian thumbnail, terpasang foto yang diduga merupakan hasil rekayasa dengan narasi sebagai berikut. Bak Bangkai kecium juga perselingkuhan Antonio dan anak Nikita Mirzani terungkap. Lantas benarkah Antonio de Dola menjalin hubungan terlarang dengan anak Nikita Mirzani? Cek fakta. Setelah ditelusuri, video tersebut sama sekali tidak menayangkan informasi terkait perselingkuhan antara Antonio de Dola dan Loli, anak Nikita Mirzani. Faktanya, berdasarkan penelusuran hingga saat ini tidak ada berita kredibel yang menyatakan anak Nikita Mirzani selingkuh dengan Antonio de Dola. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bila klaim Antonio de Dola selingkuh dengan anak Nikita Mirzani merupakan informasi yang menyesatkan alias hoax. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laura Mezani ngamuk dituduh Nikita Mirzani lepesin gegara kepincut teman bule. Drama kayak emaknya. Laura Mezani ngamuk dituduh Nikita Mirzani lepesin gegara kepincut teman bule. Drama kayak emaknya diduga gara-gara Nikita Mirzani sesumbar ikut nimbru. Kisah asmara anaknya Laura Mezani pun akhirnya angkat bicara. Dalam unggahan story akun Instagram pribadinya, Laura Mezani menegaskan jika dirinya putus dengan Sen Michelle Alexander karena LDR. Aku sama Sen sudah tidak pacaran lagi dan kita putus dengan baik. Yang putusan itu aku dan aku putusin Sen karena kita punya waktu dari hari yang berbeda. Kata Laura Mezani. Dirasa sulit menjalin LDR, Laura Mezani mengaku sulit berkomunikasi dengan anak olah Ramlan sehingga memilih putus. Itu membuat hubungan kita jadi tidak lancar dari sebelumnya karena kurang komunikasi dan kita tidak bisa meluangkan waktu bersama karena aku sibuk sekolah dan dia pun sama sambungnya. Oleh karena itu Laura Mezani membantah tudingan dirinya memutuskan Sen akibat terpincut teman bule di London. Jadi please tolong jangan tanya-tanya aku lagi. Jangan bilang aku putusin Sen karena disini banyak cowok-cowok tampan dan aku beralih dari dia ujarnya. Pada kesempatan itu Laura Mezani juga mengatakan sedang fokus pada pendidikannya di London alih-alih berpacaran. Aku disini sibuk belajar dan ingin meraih impian aku jadi aku tidak punya waktu untuk hal tersebut ucapnya. Kena tidak demikian Laura Mezani menilai tidak menutup kemungkinan akan berpacaran dengan pria bule di waktu mendatang. Walaupun nanti tak kapan aku udah punya pacaran baru lagi yaitu hak aku karena ini diri aku dan aku berhak bahagia ucapnya. Disamping memberikan klarifikasi, Laura Mezani juga kabarnya meng-unfollow akun Instagram Nikita Mirzani. Akibatnya isu keduanya bertengkar karena sang ibu ikut nimbung dan menjadi gunjingan. Unggahan story klarifikasi Laura Mezani ikwalkandasnya kisah asmara dengan anak olah Ramlan itu viral dan menyebar luas di sejumlah akun gosip. Tuh gegara mulut emaknya yang ngarang-ngarang disana banyak cowok lebih ganteng tulis akun gosip Instagram at lambe underscore danu. Perial itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Kebanyakan drama kayak emaknya tulis seorang netizen. Anaknya udah gede pasti marah kalau orang tua ikut campur apalagi kalau omongan orang tuanya gak bener ucap netizen lain. Anaknya aja bisa dibacotin begitu ujar netizen yang lainnya. Anaknya aja bisa dibacotin begitu ujar netizen. Anaknya aja bisa dibacotin begitu ujar netizen. Anaknya aja bisa dibacotin begitu ujar netizen. Anaknya aja boleh ditatinya bunyors maybe up to�� the boat. Anaknya aja bisa dibacotin begitu ujar netizen. Anaknya aja boleh jadi punyors نہیں tinha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton